Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan saya di Trioga Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan coba ngobrol masing-orbit obrol karambit nah kali ini kita akan coba sharing beberapa gerakan bagaimana karambit itu pada saat posisi awal kemudian masuk dan kemudian muncul ya ini kita akan menggunakan tarah kerambitnya jenisnya jenis kuku harimau kalau di Sunda disebutnya kuku maung gitu ya kalau di penginangnya sendiri disebutnya kuku inyak jadi karena dianggap sebagai sesuatu yang ya masih disaklalkan jenisnya sampai hari mulut sendiri ini panggilnya sebuah inyak ini kita menggunakan kerambit dan bintang 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 karena sekali tadi bahwa kerambit ini merupakan kerambit apa senjata yang digunakan untuk tempur jarak dekat yang gitu ya kalau istilah kerambitnya kelas kuartor kombat gitu ya maka ini kita sembunyikan dengan posisi seperti ini hampir ditutupi di alaman terapak tangan jadi bisa jadi begini sikap pasang awalnya gitu ya tangan-tangan yang menggunakan kerambit ini menyembunyikan kerambit yang sendiri gitu ya gitu ya jadi agak ditempel ke rusuk kemudian posisinya gitu ya dan jadi ketika ada serangan dari alaman itu bisa kita berkelip sambil menepis atau hanya sekedar menepis begitu ya tepis nah ini kemudian baru masuk tubuh mendekati tubuhnya lawan masuk sehingga nempel posisinya benar-benar sangat dekat dari sini ada dua jalan dari bawah masuk gitu ya gitu ya ke ke lambungnya ini kan ini masuk ke lambung atau ke atis ke arah tanggap ya tepis agak mirip ini selantiasa berpasangan kanan kirinya jadi ini ketika masuk ke atas ke langsung ke leher leher tepis agak menyamping kalau bisa nanya dibinangi sebutnya gele gitu ya ini masuk ke leher leher lu leher nah ini masuk untuk menangkap leher wegeng eksekusi lagi gitu ya leher kepala soe kepala ditangkap disini masuk nangkap ya tepis teet terus masuk ke leher masuk ke leher dapat kebayang ya rekan-rekan ini jadi untuk karena ini sangat dekat jadi ini kategorinya relatif sisiku ini enggak akan lepas dari anak terlalu jauh dari hati kita jadi enggak sampai kemudian jadi relatif sebetulnya tidak menjelur jauh jadi ini kalau mungkin bisa sampai kemudian menjelur jauh ketika posisi misalkan kitanya ada di bawah duduk kemudian dia musuhnya mengeret sehingga relatif tangan menjelur jauh tapi kalau misalkan untuk saat ketika nempel badan lawan dengan kita ini tetap bisa bunyi bisa matang di jadi ketika dipuskan pun ini tetap ada ada jarak karena tangan kirinya ini nanti di kesempatan berikutnya kita akan coba bahas tentang bagaimana perpindahan tangan terima kasih rekan-rekan sementara begitu untuk seri pada kesempatan kali ini tentu bisa jadi hal ini tidak serta-merta merupakan sesuatu yang benar sifatnya mutlak begitu ya mungkin rekan-rekan punya kopi penampilan lain sebagainya itu silahkan kita saling melengkapi dan sebagainya saling mengkoreksi begitu terima kasih berkenaan untuk nanti kita diskusi lebih rajin terima kasih rekan-rekan salam hormat salam selamat menikmati salam sehat salam budaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati